Pemerintah akan menindak tegas dan membuarkan perkumpulan yang mencoba menggantikan fungsi Pancasila. Hal itu karena maraknya paham radikalisme yang mengurangi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Dalam sebuah kegiatan di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri Cahayokumulo mengatakan generasi muda kini sudah mulai melupakan makna Pancasila. Hal itulah yang membuat mereka gampang dipengaruhi dengan paham-paham lain, termasuk paham radikalisme. Untuk itu pemerintah melalui sekolah dan universitas harus tetap memberikan pengetahuan tentang nilai Pancasila melalui kurikulum yang ada. Ia juga akan menindak tegas para penyebar paham radikalisme. Sementara itu, Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Posman Sibwea mengatakan pihaknya telah memberikan mata kuliah yang mengajarkan tentang Pancasila dan NKRI kepada para mahasiswa. Penjabaran dakwahnya, penjabaran khutbahnya, aksi di masyarakat, sesusnya kayak Khafatar tadi yang tujuannya ingin mengganti dasar negara, ya harus dikembangkan. Di dalam kurikulum wajib dari pemerintah harus ada empat mata kuliah minimal itu, yaitu kewarganegaraan, Pancasila, etika, dan agama. Jadi khususnya mata kuliah Pancasila, dosen harus memberikan bahwa perbedaan itu adalah milik panggara. Skytrain segera dioperasikan untuk umum di Bandara Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih telah menonton!